Uwan nuruyahdil ha'irinatiya'uhu wa filhasnidil ulmul salina liwa'uhu talakqa minal ghaibir mujerradi hikmatan wakot kolalan temen-temen wuzdawuh sopa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam latat khulu al malaikatuh baitan fihi kalbun aw suratun latat khulu oram lebu latat khulu oram lebu sopa al mala ikatu malaikat baitan ing umah fihi kang iku ing dalem umah kalbun utawi asu aw suratun utawa gambar dilatat khulu oram lebu sopa al malaikatuh malaikat baitan ing umah fihi kang iku ing dalem bait ing dalem umah kalbun utawi asu aw suratun utawa gambar maksud gambari nah gambar yang dimaksud ini apa gambar yang pantas diwayi nyowo termasuk patung-patung jadi gambar-gambar yang pantas diparingi nyowo jadi mulanya saat ini ya terjadi selisih pendapat merupakan zaman bian zaman awal-awal islam itu ketika orang memasang gambar identik dengan persembahan jadi masang patung dan sebagainya kan tujuannya gawa persembahan nak sani kan boden sani ini masang hiasan-hiasan gawa aksesoris jadi ini zaman bian ini mergok adat budaya ni wong jahiliyah nani kok kafir kan mundi-mundi berholo jadi berholo ini dipuja-puja nah setiap kamar ditaruh berhala tempat untuk pemujaan tapi suwi-sui-sui wong masang gambar wong masang patung dan sebagainya nak wis niatis bedo karumbiyen tapi nek deluk hati se suratun jadi suratun ini berarti gambar yang dimaksud gambar itu sehingga kepie gambar yang putuh jadi gambar yang pantas diparingi nyawa tapi awai dewi terkadang masang gambar bahkiyai masang gambar-gambar ulama itu bukan untuk pemujaan tapi sebagai rasa hub cinta malah ini isi mending dipasang gambarnya para ulama timbang kamar mau dipasang gambar film yang berlaku lu bintang-bintang film yang berlaku perilaku ini kan isi mending dipasang gambar ulama dipasang kaligrafi macam-macam sebagai hiasan jadi ini sing dikara bagi malaikat roh rahmat terima kasih terima kasih